Intro Insiden kecelakaan kerja di areal perusahaan pertambangan PT Bumasaitlati kembali terjadi. Bahkan kali ini kecelakaan kerja tersebut kembali menimbulkan korban jiwa. Kapolsek Gunung Tabur AKP Sujarwanto yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dikatakannya peristiwa itu terjadi pada selasa 29 Agustus 2017 malam saat korban Jusman 26 tahun tengah melakukan proses damping menggunakan kendaraan Heavy Dati 777-213 yang tiba-tiba mundur dan melewati pembatas tanggul area setinggi 2 meter hingga terperosok ke dalam lumpur yang ada di sekitar lokasi. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong lagi. Sementara itu, pihak manajemen PT Bumasaitlati melalui pres rilisnya mengaku menyesali terjadinya peristiwa tersebut. Pihak perusahaan juga telah melakukan upaya penyelamatan terhadap korban, namun upaya tersebut gagal. Hingga akhirnya korban meninggal dunia. Saat ini sendiri pihak perusahaan telah melaporkan insiden kecelakaan kerja kepada Kepala Inspektur Tambang guna dilakukan penyelidikan terkait penyebab pasti terjadinya insiden tersebut. Kalau informasinya kejadiannya malam, sekitar pukul 00.00 jam 12 malam informasinya yang kami sudah peroleh. Tapi kami, PAU itu sekitar jam 07.45. Untuk kejadian Pak, laka kerja yang seperti apa Pak? Informasi laka kerja alat berat yang muat. Batu bara itu terkrosok. Informasinya begitu, terkrosok pada saat mundur mau apa itu cempeng untuk numpah muatan. Barangkali itu mundurnya kelewatan, akhirnya melewati tanggul dan terkrosok ke lumpur. Sehingga kabinnya itu masuk ke dalam lumpur, termasuk ke operatornya. Sementara itu, meskipun kasus ini telah dilaporkan pada pihak perusahaan ke Kepala Inspektur Tambang untuk dilakukan penyelidikan internal, pihak kepolisian juga tetap melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan barang bukti apakah ada unsur kelalaian dari peristiwa tersebut. MS Juhri, Benuj TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!